Golok maut jelit 1. Permulaan kata. Itulah senjata yang sangat aneh bentuknya. Panjangnya 1,5 kaki, ujungnya tajam, di kedua bagian sampingnya satu tajam dan yang lainnya berbentuk gigi gergaji. Seluruh awak senjata itu putih berkilat, sinarnya menyilaukan mata. Di tengah-tengah awak senjata itu ada terukir tulisan yang indah berbunyi, Golok maut. Di bagian yang tajam, tajamnya luar biasa, sehingga rambut yang diletakkan di atasnya kalau ditiup saja lantas putus. Di bagian yang seperti gergaji, tajamnya melebih tajam gergajo biasa. Senjata yang aneh luar biasa bentuknya itu mendapat nama yang sangat seram yaitu, Golok maut. Golok maut ini telah mewakili segala keseraman, kekejaman, dan keganasan. Oleh karena munculnya Golok maut ini, keadaan dunia Kang Owi yang tadinya memang sudah keruh, ditambah diliputi suasana kekejaman dan keganasan. Orang-orang dalam rimba persilatan semuanya merasa kebat kebit hatinya dan bucat wajahnya kalau ada orang yang membicarakan Golok maut itu. Orang-orang yang sudah menerima Golok maut ini sebagai pembawa kabar jelek, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari pasti akan binasa dalam keadaan sangat mengenaskan, kalau bukan terpapas kutung kedua lengannya, tentu terpapas kutung kedua pahannya dan sudah pasti ialah di bagian dada terdapat satu lubang yang tembus sampai ke punggungnya. Ini memang benar-benar merupakan suatu kekejaman yang sudah tidak ada taranya. Orang-orang yang menjadi korban Golok maut itu, baik yang dikutungi kedua lengannya maupun yang dikutungi kedua pahannya, semuanya pasti mendapat tanda gergaji di sebelah kirinya. Golok maut ini mengegerkan dunia rimba persilatan, menggetarkan orang-orang dari golongan putih dan golongan hitam. Jago-jago dari kedua pihak, golongan putih dan golongan hitam, telah mengambil tindakan untuk menyelidiki siapa adanya pemilik Golok maut itu yang penuh rahasia dan bertangan kejam itu, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mendapatkan tanda-tanda yang dimaksud. Munculnya Golok maut ini membingungkan, sebentar di selatan sebentar lagi di utara, sehingga membuat orang-orang yang mengadakan penyelidikan repot sendiri tanpa hasil. Siapa adanya pemilik Golok maut itu? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Apa sebabnya Golok maut itu mengganas di dunia Kang Ong? Tidak ada seorang pun juga yang bisa menjawab. Orang-orang yang menerima ancaman Golok maut itu kesemuanya merupakan orang-orang kuat terkenal, baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih, semuanya mempunyai kepandayan tinggi. Tetapi aneh bin ajaib, mereka semua tidak dapat menghindarkan dairi dari cengkraman Golok maut itu. Rupa-rupanya orang-orang yang diincar oleh Golok maut itu adalah orang-orang tertentu. Apa yang menyebabkan orang-orang itu binasa? Kecuali seng korban dan pemilik Golok maut itu sendiri, tidak ada orang ketiganya lagi yang dapat memberi keterangan. Golok maut itu kecuali seram, kejam, juga harus pula ditambah dengan kata, penuh rahasia tidak ada seorang juga di dunia Kang Ong yang mengetahui asal-usul munculnya Golok maut itu. Hanya dalam waktu yang amat singkat, yaitu dalam waktu tiga bulan saja, Golok maut itu telah muncul lima kali. Sudah dengan sendirinya ada lima orang yang telah menjadi korban-korbannya. Korban-korban itu merupakan jago-jago dari tempat-tempat tertentu, juga merupakan orang-orang kuat yang cukup berpengaruh namanya. Pertama kali Golok maut ini muncul di kota Lemciang. Salah satu jago terkenal dari golongan putih yang bernama Siang Kuan In Kie telah dikuntungi kedua lengannya, kedapatan mati dengan dada berlubang. Kedua kalinya Golok maut itu minta korban pancu dari organisasi Pek Hapang di daerah Kyukeng yang bernama K.O. Goan, juga binasa dalam keadaan yang sama seperti keadaan korban pertama. Organisasi itu sebetulnya banyak orang-orang kuatnya yang berkepandaian tinggi dan nama organisasi itu juga cukup terkenal di kalangan Keng O, tetapi yang benar-benar merupakan peristiwa yang tidak habis dimengerti ialah karena K.O. Goan itu justru binasa di dalam markas besarnya sendiri. Korban ketiga membuat semua orang semakin tidak habis mengerti, karena korban itu adalah orang dari golongan pengemis cabang Tianlem yang bernama Go Cuceng. Pada malam itu juga, setelah Go Cuceng menerima hadiah Golok maut sebagai pertanda, segera ia binasa dalam keadaan mengerikan. Korban keempat ialah pengusaha lima perusahaan piwau kiok, pengantar barang, di daerah Kai Hom yang bernama Ban Go An Hong. Korban kelima lebih-lebih mengherankan lagi, korban itu adalah orang yang bernama Hoat Giam Lo, Raja Akhirat Hidup, yang pernah malang melintang 30 tahun lamanya di dalam dunia Kang O dan sejak setian lamanya sudah berdiam di kota Bu Cuyang. Dia binasa dalam keadaan kutung kedua pahanya dan berlubang dadanya. Qiang Hiei sebenarnya adalah seorang yang mempunyai kepandaian silat sangat tinggi, tetapi ia juga merupakan seorang yang sangat kejam dan suka membinasakan jiwa orang dengan tidak memandang bulu lagi, maka kematiannya itu telah menghirangkan hati banyak orang yang tidak menyukai tindak tanduknya. Yang merupakan keistimewaan lainnya dari para korban golok maut itu adalah bahwa semuanya merupakan orang-orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Apa sebabnya? Juga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dunia Kang O ramai membicarakan peristiwa tersebut. Entah siapa lagi yang akan mendapat giliran nanti dari ancaman golok maut itu. Perbuatan yang mirip dengan perbuatan gila ini entah kapan berakhirnya. Menurut apa yang diunjukkan oleh peristiwa yang ganas itu, telah menimbulkan kesan bahwa pemilik golok maut itu pasti adalah seorang bertabiat aneh dan mempunyai kepandaian yang luar biasa tingginya. Jika tidak demikian, kelima korbannya itu yang semuanya merupakan orang-orang yang berkepandaian tinggi dan sudah terkenal itu bagaimana bias jadi dibuat bulan-bulanan oleh golok maut tanpa memberi perlawanan. Dari bukti yang didapat dari semua korban itu, nyata bahwa para korban itu semuanya tentu tidak sempat memberi perlawanan. Sekarang golok maut itu muncul lagi untuk ke-6 kalinya. Perbedaan waktu antara munculnya peristiwa ke-5 dan ke-6 hanya satu bulan saja. Kali ini yang mendapat kehormatan menerima kunjungan golok maut itu adalah seorang Cheung Chew dari perkampungan Hoi Leong Cheung yang sudah 10 tahun lebih lamanya sudah cuci tangan dan mengundurkan diri dari dunia Kang O. Dia adalah Tio Ek Chew. Orang tua itu dengan kepandaya ilmu silatnya dan ilmu mengentengkan tubuh serta kekuatan tenaga dalamnya yang sangat tinggi Sudah 40 tahun lamanya nama Naya terkenal di dunia Kang O. Dia adalah seorang tua yang usianya sudah lebih dari 60 Yahun, sesungguhnya merupakan suatu kejadian luar dugaan kalau golok maut itu telah mengunjungi dirinya. Mengingat akan kepandayan, nama dan kedudukannya di dunia Kang O, sudah barang tentu hal itu telah menggemparkan dunia rimba persilatan. Banyak jago-jago dari rimba persilatan pada berduyun-duyun menuju ke perkampungan Hoi Leong Cheung. Sahabat-sahabat baiknya Tio Ek Chew, seperti Lui Cheng, Pek, Jie Hang dan lain-lainnya sudah pada deding pada hari kedua pagi-pagi sekali sesuadah orang tua itu menerima golok maut itu sebagai pertanda. Untung hari itu ternyata pemilik golok maut itu tidak muncul. Di perkampungan Hoi Leong Cheung hari itu banyak berkumpul jago-jago dari kalangan Kang O. Hampir setiap orang menantikan saat yang akan datang dengan hati berdebaran dan gusar. Mereka hampir menantikan setiap waktu tanpa mengenal lelah. Kecuali ada satu dewa, kalau hanya orang biasa saja, betapun tingginya kepandayan orang itu, rasanya juga tidak mampu melawan banyak jago-jago rimba persilatan itu. Rupanya semua jago-jago itu sudah bertekad bulat hendak membuka tabir rahasia yang dimiliki golok maut itu. Tetapi sampai hari ketiga, orang yang dinantikan itu belum juga tiba, tidak ada tanda-tanda apa-apa. Sedangkan menurut kebiasaan, golok maut itu setiap kali muncul sebagai pertanda, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari sudah pasti minta korban jiwa. Hari ketiga itu ada merupakan hari terakhir. Jika malam ini tidak ada kejadian apa-apa, maka saat yang sangat naas itu dianggap sudah berlalu. Kampung Hwi Liyong Chung yang biasanya tenang tentram, kini karena munculnya golok maut itu telah diliputi oleh suasana tegang dan seram. Setiap lorong dan tikungan yang agak gelap dipasang lampu terang-terang. Hampir setiap langkah ada orang yang menjaga, baik siang maupun malam hari. Penjagaan dilakukan sangat kuat. Di bagian depan dan belakang perkampungan itu juga dipasangi berbagai perlengkapan rahasia. Tempat sekitar tiga hari dalam perkampungan itu banyak orang-orang dari dunia Kang Owi yang menjaga, baik secara terang-terangan maupun secara menggelap. Tujuan mereka sudah tentu ingin melihat wajah asli dari pemilik golok maut itu. Di ruang besar di dalam gedung itu pesta perjamuan dilakukan siang dan malam hari tidak berhenti-hentinya. Hampir 20 orang lebih orang-orang dunia Kang Owi yang sudah terkenal keganasannya telah melindungi Tio Ek Chiu demikian rapatnya. Tio Ek Chiu kelihatan mundar mandir di dalam ruangan, kadang-kadang juga menghela nafas. Rambutnya sudah hubanan kelihatan kusut. Di atas meja di tengah ruangan besar, di antara mangkok piring perjamuan ada terletak golok maut yang luar biasa bentuknya itu yang diantarkan pada tiga hari berselang. Golok maut ini merupakan suatu utusan yang menagih jiwa, sehingga setiap orang yang melihatnya pada berdiri bulu romanya. Pada orang-orang kuat yang berada di dalam ruangan itu meskipun di luarnya sedapat mungkin hendak berlaku tenang, tetapi dalam hati sebetulnya merasa kebat-kebit. Meskipun penjagaan dalam perkampungan itu sangat kuat dan mungkin tidak dapat dilalui oleh seekor lalat pun, tetapi apakah mampu mencegah kedatangannya pemilik golok maut itu? Ini masih merupakan pertanyaan dalam hati masing-masing. Seng waktu sedetik demi sedetik telah berlalu, saat itu sudah jam 3 malam, tetapi masih belum kelihatan perubahan apa-apa. Asal lewat 2 jam lagi saja, sudah dapat diharap bahwa pemilik golok maut itu tidak akan muncul lagi. Apakah kali ini akan merupakan suatu kecualian? Itu adalah suatu pertanyaan yang timbul hampir di setiap hati orang, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan itu dari mulutnya. Setelah lewat lagi beberapa saat lamanya, Lui Cheng baru berani berkata sambil-sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang. Iblis itu barangkali tidak mendapat kesempatan untuk turun tangan maka tidak berani datang. Perk, Jie Hang menyembung. Dengan penjagaan yang begini rapat dan kuat sampai seekor lalat pun rupanya tidak bisa terbang di atas kita, maka sekalipun dia mempunyai kepandayan tinggi, rasanya juga belum tentu berani muncul. Tio Ek Chiu yang mendengar pembicaraan itu hanya ketawa getir saja, ia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya ia sendiri rupanya yang sudah mendapat firasat bahwa dirinya tidak akan terluput dari tangannya pemilik golok maut. Berlalunya Seng waktu telah menambah ketegangannya semua orang. Saat-saat yang terakhir itu dirasakan paling tidak enak. Masih tinggal satu jam lagi waktu untuk si pemilik golok maut itu turun tangan. Tio Ek Chiu pada saat itu lantas berkata sambil menghela nafas. Lohu tahun ini sudah berusia 65 tahun, sekalipun harus binasa juga sudah merasa puas. Lohu merasa sangat berterima kasih atas kecintaan saudara sekalian yang telah memerlukan datang kemari. Tetapi persoalannya malam ini bukan persoalan biasa. Seandainya iblis itu nanti muncul benar-benar, Lohu akan melayani padanya dengan kepandayan yang Lohu miliki sendiri. Saudara-saudara boleh berdiri sebagai penonton saja. Sekali-kali jangan turut campur tangan, agar tidak menanam permusuhan dengan iblis itu. Seumur hidup Lohu, rasanya belum pernah melakukan hal-hal yang melanggar lingsim Lohu. Sesungguhnya tidak tahu apa sebabnya iblis itu mau turun tangan terhadap Lohu. Lohu Hicheng yang adatnya sangat berangasan, lantas berkau-kau. Hei, tua bangka si Tio, kau dan aku telah mempunyai perhubungan persahabatan beberapa puluh tahun lamanya, kalau aku takut mati, tidak nanti aku perlukan datang kemari. Tio Cungcu harap jangan khawatir, dengan adanya kami orang-orang di sini, sekalipun iblis itu mempunyai tiga kepala dan enam tangan, hari ini juga harus dia rasakan goloknya sendiri. Demikian suara seorang berkata, iblis itu mungkin tahu gelagat tidak baik, maka lantas mundur teratur. Masih tidak apa kalau dia tidak datang, kalau dia berani datang, hektometer. Dia harus rasakan sendiri. Sesaat itu, sana-sani ramai mengutarakan pikirannya. Kentongan telah berbunyi empat kali. Tepat pada saat itu, terdengar orang tertawa dingin, yang kedengarannya sangat tegas dalam setiap telinga orang. Dalam suasana demikian, kedengarannya semakin menyeramkan. Suara yang datangnya secara tiba-tiba itu, merupakan suatu tanda akan munculnya saat-saat yang menyeramkan. Ruangan yang tadinya ramai itu sekarang berubah sunyi-senyap. Orang-orang yang tadi pada sesumbar, sekarang nampak pada pucat wajahnya. Semua metode ditujukan ke arah pekarangan yang keadaannya terang-benderang seperti tengah hari. Tapi heran, dari mana datangnya suara ketawa itu? Apakah dalam penjagaan begitu rapat dan kuat, tidak ada seorang pun yang mengetahui ada orang masuk? Hui Lyong Chung Chung Chu Tio Ek Chiu, ketika mendapat kenyataan bahwa musuhnya yang dinantinantikan sudah tiba dan orang-orangnya yang menjaga tidak bisa berbuat apa-apa, segera mengetahui bahwa sang musuh itu memang sangat lihai. Maka ia juga mengerti bahwa nasibnya malam ini rasanya sukar dipertahankan. Melihat keadaan demikian, ia malah bisa berlaku tenang. Dengan tidak mempunyai rasa takut, ia berkata dengan suara yang nyaring. Tio Ek Chiu sudah lama menantikan kedatanganmu, kau hendak kutungkan tangan atau kakiku, terserah padamu. Tapi Lohu masih belum mengerti, ada permusuhan apa sebetulnya kau dengan Lohu, sehingga kau sampai menjatuhkan hukuman ini? Sebagai jawaban, telah terdengar satu suara yang dingin kaku. Tio Ek Chiu, aku bukan seorang yang buas atau jahat, juga bukan seorang yang berlaku sewenang-wenang atau seorang yang kejam. Peristiwa berdarah pada perkumpulan Kam Lopang di Bukit Bulengsan pada 20 tahun berselang, kau toh tidak bisa bilang tidak tahu. Kedatanganku malam ini ialah hendak membuat perhitungan hutang darah tersebut. Sesaat itu wajah Tio Ek Chiu pucat seperti mayat serta berdiri membisu seperti patung. Semua orang gagah yang berada di dalam ruangan besar itu pada terkejut. Peristiwa berdarah yang dialami oleh perkumpulan Kam Lopang pada 20 tahun berselang memang pernah menggemparkan dunia rimba persilatan. Perkumpulan Kam Lopang muncul di dunia Kang Oung baru saja satu tahun, mendadak telah diserang oleh lebih dari 50 jago-jago kuat dari golongan hitam dan putih. Hanya dalam waktu satu malam saja Kam Lopang dibikin musnah. Semua orang-orangnya Kam Lopang, mulai dari pancunya sampai ke orang-orang bawahnya hampir semuanya binasa dalam keadaan putus tangan atau kutung pahanya, ada juga yang kepalanya terpisah dari badannya. Dari 200 jiwa lebih, yang hidup dan dapat meloloskan diri hanya beberapa gelintir saja. Ini adalah merupakan suatu pembunuhan besar-besaran dalam rimba persilatan. Sementara itu, mengenai sebab-sebabnya sehingga adanya kejadian peristiwa berdarah juga tidak ada yang mengetahui. Nama selanjutnya dari Kam Lopang terhapus dalam dunia Kang Oung? Nama itu sudah menjadi catatan dalam hikayat yang berlahan-lahan hilang dari peringatannya manusia. Tidak nyana, hari ini 20 tahun kemudian nama itu terdengar pula di kalangan Kang Oung, bahkan keluarnya dari mulut seorang penuh rahasia, pemilik golok maut yang telah menggemparkan dunia rimba persilatan. Chung Chu dari Hui Leong Chung itu dulu juga merupakan salah satu orang yang turut mengambil bagian dalam pembasmian orang-orang Kam Lopang. Hal ini rasanya tidak perlu disangsikan lagi. Tetapi apakah hubungannya antara pemilik golok maut itu dengan perkumpulan Kam Lopang? Suara orang itu meskipun kedengarannya sangat dekat, tetapi orang tidak dapat dilihat. Sehingga semua orang yang ada di situ tidak mengetahui dari mana datangnya suara tersebut. Tio Ek Chiu, apakah kau masih ada pesan apa-apa yang perlu ditinggalkan terdengar pula? Suaranya orang itu. Sikap Tio Ek Chiu pada saat itu sudah seperti orang kalap, maka ia lantas menjawab dengan suara kasar. Iblis! Tinggalkan namamu pemilik golok maut. Peristiwa Kam Lopang ada hubungan apa dengan muhu, hu, hu? Aku adalah pancu dari Kam Lopang. Jawaban itu telah membuat terperanjat semua orang, sehingga masing-masing pada saling pandang. Tio Ek Chiu yang mendengar pengakuan orang itu sebagai pancu dari Kam Lopang, saat itu seperti mengetahui bahwa malam ini mungkin tidak akan terhindar dari kematian, maka ia lantas mengambil keputusan dekat. Tetapi karena rasa jari oleh kepandayan orang itu, membuat ia tidak berani sembarangan keluar dari dalam ruang besar itu. Selagi masih bersangsi, tiba-tiba berkelebat bayangan seseorang, satu anak darah yang cantik molek sudah muncul di depan matanya. Gadis itu dengar pedang di tangan serta paras gusar, telah berkata dengan suara gemetaran, Ayah, kemudian secepat kilat sudah bergerak melesat keluar pekarangan. Bukan main kagetnya Tio Ek Chiu, karena gadis itu merupakan anak satu-satunya yang paling disayanginya. Ia sudah memesan wanti-wanti supaya biar bagaimana tidak boleh unjukkan diri, tidak disangka dalam saat yang sangat berbahaya itu akhirnya gadis itu mengunjukkan diri juga, maka ia lantas berkata, Tinjie, jangan. Tepat pada saat itu penerangan lampu di sekitar pekarangan mendadak pada semua, sehingga di sana-sini terdengar suara gaduh. Semua orang-orang gagah yang berada dalam ruangan masing-masing pada menghunus senjatanya dan lari keluar pekarangan. Selanjutnya, penerangan di dalam ruangan juga padam, sehingga keadaan di situ menjadi gelap gulita. Para jago yang datang hendak memberikan bantuan tenaganya ketika itu lantas mengetahui gelagat tidak baik, Maka mereka semuanya cepat-cepat lari kembali ke dalam ruangan besar itu, tetapi sesaat sebelum mereka sampai ke dalam ruangan, sudah terdengar suara jeritan yang sangat mengerikan. Suara jeritan itu merupakan suatu tanda bahwa bencana ternyata sudah tidak dapat dihindarkan. Di dalam ruangan besar itu lantas menjadi ramai sekali. Dalam keadaan gaduh itu, sesosos bayangan manusia tiba-tiba melesat keluar dan akhir menghilang dalam kegelapan. Tak kalah api dinyalakan lagi, suatu pemandangan yang mengerikan telah terbentang di depan mata orang banyak. Tio Ek Ciu nampak kerebah terlentang di antara darah segar yang membanjiri lantai. Cung Ciu yang sial nasibnya itu kelihatan kutung kedua lengannya sebatas pundak, sedangkan di dadanya terdapat lubang masih menyemburkan datah. Sungguh suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Gadis cantik molek yang dipanggil Tin Cie Tadilantas menubruk jenazah ayahnya sambil menangis menggerung-gerung. Suatu peristiwa yang sangat mengerikan telah berakhir. Sekali lagi golok maut mengambil korbannya. Bersama korban-korban yang dulu, semuanya ada enam jago-jago rimba persilatan telah menjadi mangsanya. Waktu hari terang tanah, orang-orang kuat dari rimba persilatan yang datang hendak memberikan bantuan tadi dengan hati pilu dan kecewa telah meninggalkan perkampungan Hui Lyong Chung. Mereka menyesal tidak dapat melihat wajah asli dari si pemilik golok maut. Apa yang didapat oleh mereka ialah pada saat itu mereka baru tahu bahwa manusia penuh rahasia yang menimbulkan kegemparan itu adalah pancu dari kam lopang yang kabarnya sudah musnah pada 20 tahun berselang. Oleh karena pengakuan pemilik golok maut itu, maka orang-orang kuat dari golongan hitam dan putih yang dulu turut campur tangan dalam pembasmian perkumpulan tersebut, mungkin tidak seorang pun yang akan terlolos dari pembalasan golok maut. Menurut apa yang tersiar di kalangan Kang O, peristiwa berdarah kam lopang hampir seluruh orang-orang kam lopang sudah terbasmi habis, bahkan pancunya yang bernama Yo Chin Hoan berikut seluruh rumah tangganya yang berjumlah 8 jiwa telah terbinasa semua. Tetapi pemilik golok maut itu telah mengaku dirinya sebagai pancun dari kam lopang, benar-benar merupakan suatu kejadian sangat gankil. Apakah berita kematian pancu kam lopang dulu itu tidak benar? Ataukah pemilik golok maut itu tidak melakukan kejahatan dengan meminjam nama pancu dari kam lopang atau karena lain-lain sebab? Biar bagaimana manusia penuh rahasia yang menyeramkan itu hanya meninggalkan suatu teka-teki bagi rimba persilatan. Angin meniup dengan kencannya, hawa dingin menyusup di tulang-tulang. Tanah membeku. Hujan salju yang turun satu hari satu malam terus-menerus telah mengubah jagad seperti tumpukan kapas belaka. Dalam keadaan demikian itu, manusia seperti hilang dari-dari jalanan, begitu pula burung-burung dan binatang-binatang buas seolah-olah menghilang dari bumi. Selain angin dingin yang meniap kencang dengan tidak henti-hentinya, seluruh jagad yang kelihatannya putih meletak, diselimuti oleh salju itu agaknya sudah kehilangan rupanya yang lama. Di tengah udara masih kelihatan gelap remang-remang. Seng waktu agaknya sudah berhenti beredar, sehingga membuat orang sukar membedakan waktu siang dan malam. Bukit Bulengsan yang seluruhnya tertutup salju berdiri tegak dengan megahnya. Keadaan kelihatannya sunyi-senyap. Pada saat itu, setitik bayangan hitam yang kelihatannya seperti sebutir gundu yang luncur turun di atas salju terus menuju ke lembah Bukit Bulengsan. Dalam suasana putih seluruhnya itu, bayangan hitam itu menuju lembah yang putih seluruhannya itu, bayangan hitam itu kelihatannya lebih nyata dan tegas. Ini sungguh aneh, dalam keadaan yang dingin dan tempat sesunyi itu, ternyata masih ada makhluk berjiwa yang muncul di luaran, bahkan menuju ke lembah yang keseluruhannya tertutup salju. Perlahan-lahan titik hitam itu bisa dilihat nyata, ia adalah manusia tengah mengendong satu buntalan besar. Sambil melawana tiupan angin utara yang dingin, orang itu lari cepat sekali. Siapakah orang itu? Oleh karena kepalanya memakai tudung, maka wajahnya tertutup semua dan tidak bisa dilihat dengan nyata. Tetapi dari gerak jalannya yang pesat, terang orang ini merupakan orang kuat dari rimba persilatan. Orang itu agaknya mengenal baik keadaan bukit di situ. Meski keadaan jalanan penuh bersalju dan tampak putih semuanya, ia masih bisa membedakan tempat yang hendak dituju. Orang itu terus lari menuju ke mulut lembah. Jalanan berliku-liku, kedua sisinya lembah diapit oleh lamping bukit yang menjulang tinggi. Di ujung lembah terdapat banyak batu-batu cadas yang besar-besar. Bayangan itu ketika tiba di bawah batu besar tadi lalu mendongak mengawasi sebuah batu cadas yang menonjol setinggi 10 tombak, kemudian kakinya menotol tanah, badannya lantas melesat tinggi ke atas. Kira-kira 7-8 tombak, sebelum mencapai tempat yang ditujunya, ujung kakinya lalu menotol lamping jurang, sehingga badannya meluncur naik ke atas lagi. Dengan gayanya yang sangat luar biasa, orang itu dapat menancapkan kakinya di atas batu cadas termaksud. Di belakang batu cadas besar ternyata ada kedapatan sebuah goa yang lebar mulutnya kira-kira satu tombak. Orang itu ketika berada di mulut goa, baru membuka tudungnya dan kelihatan wajahnya. Oh, ternyata orang itu adalah satu pemuda cakap yang kelihatan baru berwaya 17 tahunan. Pemuda yang cakap itu telah menurunkan buntelan yang digendongnya, kemudian diteneng di tangan. Dengan wajah ramai dengan senyuman ia berseru ke dalam goa. Suhu. Suhu titik. Suara itu adalah suara kemandannya dari dalam goa. Ia memanggil semakin keras, tetapi hanya mendapatkan jawaban yang serupa. Pemuda itu merasa heran, dengan cepat ia lari masuk ke dalam goa. Goa itu tidak dalam, kira-kira cuma 20 tombak lebih, di situ terdapat sebuah ruangan besar. Di salah satu sudut dari ruangan itu ada sebuah balai batu yang dapat dilihat begitu orang memasuki goa. Dan sekarang, balai batu yang biasanya digunakan oleh Suhaunya untuk bersemedi itu ternyata sudah kosong. Pemuda itu dengan perasaan tegang lantas lompat masuk ke dalam kamar lain. Mendadak bau darah yang amis telah menusuk hidungnya dan pemandangan yang dihadapannya, saat itu membuat dirinya berdiri terpaku, matanya berkunang-kunang, hampir saja ia tidak mampu mempertahankan dirinya berdiri. Apa yang terbentang di depan matanya adalah suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Di lantai dalam kamar batu itu sudah berwarna merah karena darah yang sudah mebeku itu ada menggeletak tiga sosok tubuh sebagai bangkai yang tidak utus sekujur badannya. Buntelan yang di bawah di tangan pemuda itu telah terjatuh dari cekalannya dengan tidak terasa. Isinya ternyata beras, garam, daging dan keperluan sehari-hari telah berantakan di lantai. Para si pemuda cakap saat itu telah berubah aneh sekali, matanya mendelong seperti seorang linglung. Ia berdiri terpaku sambil mengucurkan air mata. Keadaan dalam ruangan itu yang biasanya tenang tentram, kini telah berubah menjadi seram keganasan. Lama sekali pemuda itu seperti kehilangan semangat, kemudian ketika tersadar ia menjerit lalu menubruk salah satu mayat yang rambutnya sudah putih seluruhnya. Dengan suara terputus-putus ia memanggil, Suhu, Suhu, kau dengan kedua paman telah binasa di tangan siapa? Muridmu akan menuntut balas untukmu, Suhu, jawablah. Pemuda itu sembari memanggil, tangannya menggoyang-goyang badannya seorang tua. Tangannya orang tua ternyata cuma tinggal satu. Luka di badannya ada sebelas tempat lebih dan masih mengucurkan darah. Ubuh orang tua itu mendadak bergerak-gerak, sehingga membuat anak muda cakap itu terkejut. Apakah Suhu masih belum binasa? Demikian anak muda itu berpikir. Ia lalu merabah-rabah dada suhunya, benar saja masih hangat. Pemuda itu kelihatannya sangat girang, tetapi hanya sekejap saja, ia lantas tertegun lagi. Ia tidak mengetahui bagaimana ia harus berbuat. Dengan kekuatan tenaga Iwokangnya yang masih belum sempurna ia tidak biasa berbuat apa-apa. Seandainya pada saat itu ada seorang yang sudah sempurna betul ilmu Iwokang, dengan kekuatan tenaga dalamnya yang disaluran ke dalam dirinya Seng Suhu mungkin masih bisa menolong jiwa suhunya itu. Tetapi di dalam goa itu kecuali ia sendiri dengan dua jenazah pamannya, tidak ada orang lain lagi yang bisa dimintakan tenaganya untuk menolong suhunya. Pemuda itu sangat gelisah. Ia berjalan menghampiri jenazah kedua pamannya. Kedua orang itu juga merupakan orang-orang yang sudah lanjut usianya, satu binasa dalam keadaan terkutung kedua tangannya dan yang lainnya binasa dalam keadaan terkutung kedua pahanya. Ketika badannya diperiksa, ternyata sudah dingin kaku, terang mereka sudah lama binasa. Kedua orang itu memang adalah orang-orang yang tadinya sudah bercacat, sekarang sekujur badannya penuh dengan tanda senjata tajam. Dari sini dapatlah diduga bahwa orang turun tangan terhadap mereka itu sangat ganas dan telengas. Sungguh tidak diduga, ketika ia meninggalkan goa tersebut untuk mencari bahan makanan, Hanya dalam waktu setengah hari saja sudah ada kejadian yang demikian hebatnya. Dalam keadaan gemas ya hanya bisa membanting-banting kaki dan meremas-remas kepalanya sendiri. Kenangan bimasa lampau telah terbayang lagi di dalam otaknya. Sebetulnya ia adalah seorang anak piatu yang tidak ketahuan asal susulnya, tidak berayah, tidak beribu, juga tidak mempunyai nama. Sejak kecil, ia hidup di antara kawanan pengemis. Sedari ia bisa mengingat, hanya diketahuinya bahwa ia adalah satu pengemis kecil saja. Selama masa kanak-kanaknya, ia pernah menjadi gembala, pernah menjadi kacung pesuruh, rupa-rupa penderitaan hidup telah dialami, rupa-rupa penghinaan telah diterima. Ia sering menanya kepada diri sendiri, aku ini sebetulnya anak siapa? Orang lain mempunyai ayah dan ibu, mempunyai rumah tangga yang hangat, setidak-tidaknya mempunyai anam. Tetapi ia, semuanya tidak punya, di dalam dunia ini seolah-olah merupakan satu makhluk yang kelebihan. Ia belum pernah memcicipi apa artinya cinta dan kasih sayang, ia juga tidak mengerti apa artinya cinta itu. Oleh karena sejak masih kecil selauh hidup dalam hinaan dan cacian orang, maka apa yang mengeram dalam hatinya ialah, kebencian. Lima tahun berselang, sama keadaannya seperti hari ini, juga di waktu hujan salju sangat lebatnya. Ia telah dipukuli oleh sekanan manusia biadab, sehingga jatuh menggeletak di atas salju dalam keadaan babak belur. Seorang tua yang lengannya cuma tinggal sebelah telah menolong dirinya, dan kemudian membawahnya ke dalam gua serta dipungut menjadi muridnya. Orang tua berlengan satu itu adalah orang tua rambut putih yang kini rebah dalam gumpalan darah. Oleh karena ia sendiri tidak tahu asal usulnya, tidak tahu anak siapa dan tidak mempunyai si dan nama, maka ia ikut si suhunya siu. Suhunya memberikan nama padanya Cie Chong. Maksud perkataan Cie Chong ialah, supaya ia selamanya ingat dan tidak lupa mencari tahu asal usul dirinya sendiri. Di dalam gua itu bersama dengan suhunya juga tinggal juga dua orang tua, satu tidak mempunyai tangan, sedangkan yang lainnya tidak mempunyai kaki. Ia biasa membahasakan mereka paman. Tiga laki-laki tuasan satu anak muda, hidup dalam goa yang aman tenteram itu sekeluarga. Selama lima tahun, dibawah-dibawah didikan dan bimbingan suhunya yang dibantu oleh kedua pamannya serta bakat yang ada pada dirinya sendiri, telah membuat ia menjadi seorang gagah yang sudah dapat dimasukkan golongan kelas satu dalam dunia Kang O. Apa yang masih kurangi alah kekuatan tenaga dalamnya, yang masih belum sempurna. Ketiga orang tua itu membuat ia mengerti apa artinya cinta, ia merasakan bahwa di dalam dunia ini ternyata masih ada kasih sayang dan tidak sekejam seperti apa yang dibayangkan. Dan sekarang, pemandangan ngeri yang terbentang di hadapan matanya, telah membuat perasaan cinta yang baru tumbuh belum lama, sudah terbang lagi tanpa bekas. Rasa benci kembali timbul dalam perasaan hatinya. Ia benci terhadap manusia yang kejam dan ganas. Ia benci terhadap dunia Kang O yang licik sifatnya. Karena manusia-manusia kejam itu telah merampas jiwanya ketiga orang tua yang sudah merupakan keluarganya, suhu dan kedua pamannya. Tiba-tiba suara rintihan telah mengejutkan ia dari lamunannya. Seng Suhu yang hampir binasa ternyata hidup kembali. Ia membuka sepasang matanya yang layu, mengawasi padanya tanpa berkesiap. Dengan hati pilu ia memanggil, suhu dan kemudian menubruk padanya. Sepasang matanya orang tua itu perlahan-lahan tampak bersinar terang. Suhu, kau, kau, Chong Jie, dengarkan aku, orang tua itu membuka mulutnya, suaranya perlahan, agaknya susah sekali untuk mengeluarkannya. Suhu, nanti Chong Jie bawa kau ke atas balai-balai. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, matanya dibuka semakain lebar. Dadanya bergoncang semakin keras, napasnya memburu, wajahnya nampak makin pucat. Suhu, kau, winghin apa? Orang tua gelengkan kepalanya lagi, sejenak kemudian, baru membuka mulutnya, Chong Jie, kau, sudah pulang. Suhumu, sedang. Menantikan, kau Suhu, kau sekarang jangan bicara apa-apa dulu, kau tenangkan dirimu dulu. Di wajahnya orang tua itu mengunjukkan ketawa getir, setelah hening sejenak, ia lalu berkata pula. Chong Jie, kau, jangan, memotong, suhumu, dalam waktu, sesingkat, ini, hendak, memberi, tahukan, padamu, sesuatu, hal. Suhu, kau jangan menggunakan banyak tenaga dulu, nanti kalau sudah sembuh baru dibicarakan lagi. Matanya orang tua itu nampak gusar, sehingga pemuda itu tidak berani memandang. Saat itu, orang tua itu keadaannya kelihatan agak baikan, pembicaraannya agak jelas. Chong Jie, suhumu, sudah tidak berguna, lagi sekaliput ada tabib sakti, juga tidak berdaya, mengobati lukaku. Tuhan masih adil, pada saat ini aku masih bisa hidup kembali, sehingga bisa meninggalkan, pesanan, kepadamu. Sekarang kau dengar, jangan potong bicaraku. Chie Chong anggukan kepalanya dengan peraaan pilu. Chong Jie, bakatmu dan tulang-tulangmu, semua, merupakan bahan luar biasa bagi seorang rimba persilatan. Suhumu sebetulnya, menaruh harapan besar, atas dirimu, suhumu ingin menciptakan, kau sebagai seorang gagah luar biasa, di dalam dunia, apa mau Tuhan tidak, menghendaki suhumu, mewujudkan cita-citanya, sehingga harus binasa, di tangannya, orang jahat. Suhu kau, dengar, tentang dirimu, suhumu sudah, berusaha untuk mencari, tahu, tapi, ternyata, tidak berhasil, menukan asal, usulmu. Hal ini, terpaksa mengandalkan, kau sendiri, yang harus mencari tahu. Mendengar Seng Suhu menyebut tentang asal usul dirinya, Chie Chong wajahnya berubah guram. Batu giyok yang ada pada dirimu dinamakan liong kuat. Batu giyok itu sebetulnya ada dua. Muka, kalau dirangkap bernama liong hang si ang kuat. Benda itu sebetulnya ada satu benda pusaka dalam dunia Kang Ou. Kalau kedua benda itu dirangkap, dapat menyembuhkan segala penyakit dan segala racun. Kau mempunyai liong kuat, maka kau harus, hati-hati mencari, di mana, itu sepotong batu giyok yang, dinamakan hang kuat batu itu, ada sangkut. Pautnya dengan asal, usul dirimu. Yah. Suhu. Chong Jie, kau tahukah siapa suhumu ini suhu seorang siu? Tanda petik. Benar, suhumu ini pada 20 tahun berselang adalah pancu dari perkumpulan Kamlopang yang bernama Yo Chin Hoan. Kedua pamanmu itu, satu adalah pelindung hukum perkumpulan Kamlopang, Chiu Lip Tu, ia terkenal dengan kekuatan tenaga telapak tangannya. Satu lagi adalah tongcu bagian penjara Cek Kun, ia mempunyai ilmu mengentengkan yang luar biasa. Mereka berdua. Apostrofe. Orang tua itu ketika menuturkan sapei di sini, mendadak menangis. Yo Chin Hoan yang mendengar penuturan itu lantas menjadi terkesima, selama lima tahun, ia cuma tahu bahwa suhunya itu seorang siu, yang lainnya tidak tahu semua, ia juga tidak berani bertanya banyak-banyak. Yo Chin Hoan setelah menangis, semangatnya tiba-tiba meluap-luap, tidak seperti seorang yang sedang terluka parah. Lima tahun lamanya, begitu ia melanjutkan penuturannya, pelajaran ilmu silatmu sudah cukup sempurna, hanya kekuatan tenaga dalammu masih jauh dari sempurna. Hal ini tergantung kepada kau sendiri, bagaimana supaya berhasil mencapai ketingkatan yang sempurna. Yo Chie Chong anggukan kepalanya. Namun dalam hatinya diam-diam berpikir, bukankah suhu ini kini nampaknya sudah segar, mengapa mengucapkan perkataan yang bersifat pesan terakhir? Yo Chin Hoan berkata pula, Chong Chie, ambil benda yang berada di dalam lubang keempat di atas dinding itu. Yo Chie Chong menurut, ia lalu berbangkit dan mengambil benda yang dikamsut yang ternyata adalah sebuah kotak kulit. Buka demikian Seng Suhu memerintahkan. Ketika kotak kulit itu dibuka, di dalamnya hanya terdapat sepotong kayu hitam sebesar telapak tangga. Yo Chie Chong merasa heran. Sepotong kayu hitam saja mengapa disimpan begitu rapinya? Pada saat itu metu Yo Chin Hoan kelihatan membelalak, ia berkata pula dengan suara gemetaran. Titik 2. Chong Chie, sepotong kayu hitam itu telah menumpah semua kekayaannya Kam Lopang dan jiwanya lebih dari 200 anak muridnya. Yo Chie Chong dengan perasaan terharu mengawasi suhunya. 20 tahun berselang, demikian Yo Chin Hoan melanjutkan penuturannya, tempat asal berdirinya Kam Lopang itu ialah di bukit Bong Ien Hang mendadak telah gugur. Dengan secara kebetulan Su Humu telah mendapatkan dua potong kayu hitam yang ternyata adalah benda pusaka yang dinamakan Ong Bok Polok. Di atas potongan kayu hitam itu termuat kepada daya ilmu silat tangan kosong luar biasa tingginya yang hanya terdiri dari lima jurus saja. Yang sepotong memuat prakteknya, sedangkan yang sepotong lagi memuat keterangannya. Kalau berhasil mempelajari ilmu serangan itu, sudah pasti kau bisa menjadi seorang kuat nomor satu dalam dunia. Ilmu silat yang tertulis dalam potongan kayu ini adalah ciptaan seorang-orang luar biasa dari kalangan rimba persilatan yang bernama Chok Heng yang hidup pada 500 tahun berselang. Ia telah mengumpulkan semua ilmu serangan dari berbagai partai yang akhirnya kesemuanya itu dijadikan satu sehingga terciptalah ilmu silat yang luar biasa yang ada dalam kayu hitam ini. Yu Chie Chong yang juga sudah belajar ilmu surat, ketika itu lantas memeriksa potongan kayu hitam itu memang benar, do atas potongan kayu itu samar-samar ada kelihatan beberapa tulisan yang kecil sekali, tetapi saat itu ia tidak mempunyai kesempatan membaca isinya, sedangkan Yu Chin Hoan saat itu sudah berkata pula. Soal benda pusaka itu entah bagaimana bisa tersiar di kalangan Keng O, sehingga menimbulkan perasaan iri hati terhadap suhumu. Mereka telah mengumpulkan 50 lebih orang-orang kuat dari golongan hitam dan putih bersama-sama datang menyantroni suhumu. Malam yang menyeramkan, ketika Kam Lopang diserbu secara tiba-tiba, semua anak murid Kam Lopang telah melakukan perlawanan secara gagah, tetapi karena pihak musuh waktu itu benar-benar merupakan jago-jago pilihan dari dunia Keng O, maka setelah bertempur sampai pagi hari meskipun kedua belah pihak banyak jatuh korbannya, tetapi anak murid Kam Lopang yang berjumlah 200 orang lebih telah binasa semuanya, sedangkan suhumu sendiri sekeluarga juga tidak terluput. Suhumu yang sudah terpapas sebelah lengannya dan luka-luka di badannya ketika itu sudah tidak ingat orang. Kedua pamanmu, Cek Kun dan Ciu Lip Tu, malam itu juga masing-masing kehilangan dua pahanya dan tangannya. Yoo Cie Cong tidak menyaksikan dengan matuk kepala sendiri tetapi ketika mendengar penuturan itu, darah mudanya merasa panas. Suasana dalam kamar itu kelihatannya semakin menyedihkan. Orang tua itu melanjutkan pula ceritanya dengan suara yang sedikit parau. Setelah pertempuran selesai, ada seorang tabib pandai yang bernama Gou Cie Jin yang telah datang ke Bukit Bulengsan untuk mencari daun obat-obatan maksudnya. Suhu dan kedua pamanmu teng sudah tidak ingat orang dan terluka telah ditolong olehnya sehingga sampai saat ini suhumu masih hidup. Yoo Cie Cong merasa sangat kagum atas perbuatannya Gou Cie Jin yang sudah menolong jiwa suhunya, maka diam-diam ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa di kemudian hari pasti ia akan membalas budi ini. Pada saat itu ia teringat akan potongan kayu hitam itu, maka lantas menanya tentang O Gok Polok itu. O Gok Polok masih ada sepotong lagi yang memuat tulisan keterangannya. Karena kebetulan suhumu menyimpan ini di lain kamar, masih untung tidak dapat diketemukan oleh mereka. Itu adalah yang kau pegang dalam tanganmu sekarang, dan yang sepotong lagi, yang memuat tulisan prakteknya, suhumu tidak mengetahui barang itu terjatuh di tangan siapa, maka kemudian hari, kau harus berusaha untuk mencarinya kembali, sebab kedua potong kayu hitam itu sebetulnya tidak boleh berpisah, ada prakteknya kalau tidak ada keterangannya tidak akan ada gunanya, begitu puilah sebaliknya. Setelah banyak mengucapkan banyak perkataan napas Yoo Chin Hoan kelihatan sudah hampir habis, maka setelah terbatuk-batuk sebentar, sorot matanya guram lagi. Yoo Chie Chong yang tampatnya mendapat pirasat tidak enak, lantas memanggil berulang-ulang, suhu, suhu. Orang tua itu kelihatan sedang bergulat dengan tangan maut yang sedang merenggut jiwanya, tetapi usahanya itu kelihatan sia-sia belaka. Yoo Chie Chong dengan air matuh bercucuran menanya pula, suhu, siapakah orang-orang yang hari itu melakukan kejahatan terhadap suhu dan kedua paman sekalian? Orang tua itu menjawab dengan suara terputus-putus. Juga, merupakan, salah satu, musuh lama. Suhumu sebetulnya, hendak turun tangan sendiri untuk, menghabiskan semua, manusia yang berhati binatang itu, tetapi sekarang tampaknya, cita-cita itu, tidak akan tercapai. Suhu, Chong Jie bersumpah akan melaksanakan cita-citamu itu untuk membasmi semua musuh-musuhmu. Di wajah orang tua itu sejenak terkilas senyumnya yang menandakan kepuasan hatinya. Suhumu, kali ini turun gunung, dalam perjalanan pulang, telah dapat tahu, ada. Orang, mengintai, kala itu, suhumu tidak curiga, apa-apa, tidak nyana, merupakan malapetaka. Memang, selama beberapa bulan ini, suhunya itu pernah enam kali turun gunung. Meski dalam hati Yo Chie Chong merasa curiga, tapi ia tidak berani membuka mulut untuk menanyakan suhunya. Suhu, siapakah penjahat-penjahatnya? Suhu, siapa Yo Chie Chong menanya lagi berulang-ulang. Tapi orang tua itu sudah tidak mampu menjawab. Ia agaknya hendak bertahan sebisa-bisa, napasnya memburu semakin hebat, matanya beberapa kali terbuka lebar menunjukkan sinar buas, tapi akhirnya cuma dapat menjawab. Penjahatnya, nomor satu, dalam lembar, pertama. Apa? Suhu, apa yang kau maksudkan dengan nomor satu? Suhu, orang tua itu mengangkat tangannya, tapi kemudian diturunkankan lagi, hanya dengan jari tangannya yang menunjuk ke tempat lubang kedua di atas dinding. Suhu, apa maksudnya di dalam lubang kedua di atas dinding ada tanya Yo Chie Chong. Orang tua itu kedip-kedipkan matani, suatu tanda membenarkan perkataannya. Tiba-tiba kedengaran suara pekit biar orang tua itu, badannya lantas tidak bisa bergerak, tapi matanya terbuka lebar. Yo Chie Chong yang menyaksikan keadaan suhunya, sudah lantas mengerti apa sebabnya. Suhunya sudah mati. Di dalam dunia yang sifatnya kejam ini, ketiga orang yang pernah memberikan padanya cinta dan kasih sayang berlimpah-limpah, kini telah binasa semua, bahkan binasa di tangannya musuh yang masih belum diketahui namanya. Untuk sesaat lamanya, sekujur badannya dirasakan seperti sudah beku, pikirannya kalut, ia berdiri laksana patung, seolah-olah sukmanya sudah meninggalkan raganya. Angin dingin meniup kencang masuk ke dalam goa, meski hawa dingin seolah-olah menusuk ke tulang-tulang, tapi semua itu tidak dihiraukan oleh Yo Chie Chong. Di dalam goa itu, tampak rebah menggeletak tiga mayat orang tua, yang kemarin masih memberikan petunjuk padanya berlatih ilmu silat. Entah berapa lama telah berlalu, ia baru bisa menjerit dan menangis. Ia menangis terus dengan sedihnya, sampai suaranya menjadi serak dan air matani kering. Setelah pikirannya tenang kembali, ia baru berhenti menangis. Kedukaan dalam hatinya, telah berubah menjadi perasaan dendam yang berkobar-kobar. Ia menengok lagi sejenak pada jenazah suhunya, orang tua itu ternyata telah mati dengan mati melotot. Yo Chie Chong lalu berlutuh di hadapannya, mulutnya mendoa. Suhu. Kini Chong Jie berjanji dan bersumpah di hadapanmu, dengan jiwa raga Chong Jie nanti akan menuntut balas sakit hati terhadap musuh-musuh yang membinasakan 200 lebih anak murid kam lopang dan keluarga Suhu. Semua musuh-musuh itu nanti akan Chong Jie bunuh mati satu persatu, untuk membalas budi Suhu yang besar ini. Suhu, meramkanlah matamu. Sehabis bersujud, ketika ia buka matanya, si orang tua itu ternyata masih belum meram matanya. Tiba-tiba ia ingat bahwa Suhu-nya tadi pernah menunjuk ke lubang kedua di atas dinding, apakah di situ ada apa-apanya, yang membuat ia tidak bisa meram? Ia lalu berbangkit, dan mencari-cari lubang yang ditunjuk oleh Suhu-nya tadi. Setelah menemukan lubang tersebut, di dalamnya ia dapatkan sebuah buntelan besar yang sangat berat, ketika ia buka seketika itu lantas berdiri ke simak. Isi buntelan itu ternyata sebuah senjata yang aneh bentuknya, senjata yang mirip golok tapi di sisi bagian atas bentuknya seperti gegaji, sedangkan di awak golok itu ada terdapat tulisan golok maut. Dengan perasaan sangat heran Yoh Chi Ye Cong membaca berulang-ulang ukiran yang terdapat di atas awak golok tersebut. Di bawahnya golok itu ada sehelai kertas dan sejilid buku kecil. Ia ambil kertasnya, di atas ada tulisan perkataan. Golok maut yang aneh bentuknya, digunakan untuk menuntut balas dendam. Gerak tipu selalu bergerak mencapai tiga sasaran, dapat menggetarkannya li iblis dan setan. Di bawah perkataan itu masih terdapat beberapa tulisan dengan huruf kecil-kecil, yang menjelaskan caranya mainkan gerak tipu ilmu silat yang dimaksud tadi. Ia memang seorang cerdas. Sebentar saja sudah dapat mempelajari. Dengan sebetulnya, itu memang merupakan satu gerak tipu yang sangat luar biasa. Meski cuma satu jurus, tapi kalau dimainkan, tujuan sasarannya ada sangat berlainan dengan tipu serangan biasanya. Gerak tipu ini di atas membabat kedua lengan, di bawah memotong kedua paha dan tengah menikam ulu hati. Ini sesungguhnya ada suatu gerak tipu yang sangat luar biasa, betapapun tingginya ilmu silatnya Seng Lawan, rasanya juga sulit akan menghindarkan serangan tersebut. Sekali bergerak mencapai tiga sasaran, apakah ini yang dimaksudkan suhu demikian ia menanya kepada diri sendiri. Dengan tidak banyak pikir lagi, ia lantas membuka-buka lembaran buku kecil itu. Kulit buku itu ada tertulis beberapa huruf yang ditulis dengan tinta merah darah, daftar nama musuh-musuhnya Kamlopang. Lembar pertama ada terdapat nama-namanya lima orang yang masing-masing diberi nomor satu sampai ke nomor lima. Nomor satu ada tercatat namanya Tsiong Goteng dengan nama gelarnya, Iblis Rambut Merah. Lembar kedua dan lembar selanjutnya ada terdapat nama-namanya orang yang kurang lebih 20 orang banyaknya. Di antara nama-nama itu, ada namanya enam orang yang sudah dicoret dengan guratan kasar berwarna merah. Untuk sesaat lamanya, Yeo Chee Yee Chong tidak dapat menduga apa maksudnya. Barang-barang itu ia buntal lagi seperti semula. Dengan kecerdikannya yang luar biasa, ia coba memecahkan soal itu. Tidak antara lama, ia mendapat jawabannya. Dalam hati ia berpikir, Suhu menciptakan tipu pukulan yang aneh ini, tujuannya ialah hendak menuntut balas dendam. Selama beberapa bulan ini, Suhu sudah enam kali turun gunung. Nama-namanya orang yang dicoret dalam daftar nama-nama musuhnya Suhu itu, pasti sudah binasa di bawah golok maut semuanya. Dan kali ini ketika Suhu pulang, rupa-rupanya telah diketahui jejaknya oleh musuh lamanya, sehingga diintah terus, kemudian terjadilah peristiwa yang mengenaskan ini. Tatkala aku menanya siapa pembunuhnya Paman dan Suhu, Suhu cuma mengatakan nomor satu dalam lembar pertama, kalau begitu tidak salah lagi pasti ada si iblis rambut merah Cheong Goteng. Setelah berpikir demikian, kembali ia berlutut di hadapan jenazah Suhunya sembari berkata, Suhu, Chong Jie berjanji tidak akan mengecewakan harapan Suhu, Chong Jie akan melatih ilmu. Silat yang lebih sempurna, dengan senjata golok maut, Chong Jie hendak membasmi habis musuh Suhu satu persatu sampai semua terhapus bersih dari dunia. Suhu, kau sekarang boleh merasa puas. Orang tua itu agaknya merasa lega hatinya, sepasang matanya yang tadi terbuka lebar, kini telah meram. Yu Chie Cong dengan hati pilu, telah menutup goa tersebut, selanjutnya dengan membawa potongan kayu hitam mau bok polok, golok maut dan daftar nama musuh-musuhnya Kam Lopang turun gunung untuk pergi mengembara. Hari itu, di waktu tengah hari, di jalan raya telah muncul seorang pemuda gagah dan tampan, tapi kecut. Oleh karena potongan paras muka dan badan yang lain dari rakyat biasa, membuat orang-orang yang berjalan di jalan raya itu pada mengawasi dirinya. Tapi, melihat wajahnya yang asam kecut, setelah melihat sekali, tidak berani memandang untuk yang kedua kalinya. Siapa ia itu? Ia adalah Yu Chie Cong yang asal-usulnya sangat misterius dan selalu dirundung nasib malang. Setelah mengubur jenazah suhu dan kedua pamanya serta menutup goa yang pernah menjadi tempat tinggalnya selama lima tahun, dengan penuh hati dendam, ia mulai merantau di dunia Kang O. Saat itu, ia sedang berjalan pelahan-lahan sambil menundukan kepalanya. Mendadak terdengar suara kelindingan kuda, lalu disusul oleh larinya seekor kuda bagus ke arah dirinya. Dengan tanpa menoleh Yu Chie Cong minggir ke samping. Tapi aneh, kuda itu terus ditujukan ke depan dirinya, setelah berbenger sebentar, kuda itu lantas berhenti di hadapannya kira-kira tiga kaki jauhnya, sehingga debu di jalanan pada mengotori bajunya. Perbuatan yang seperti disengaja itu telah membuat ia naik darah. Ketika ia dongakan kepalanya, ia lihat penunggang kuda yang sembrono itu ternyata ada satu nona cantik berbaju merah. Nona itu kelihatannya masih muda sekali, mungkin usianya masih belum 20 tahun. Saat itu nona itu sedang mengawasi padanya setengah ketawa. Yu Chie Cong sebenarnya sudah hendak mendamperat, tetapi ketika melihat bahwa penunggang kuda itu ada satu nona cantik, niatnya segera diurungkan, karena pada anggapannya, satu laki-laki tidak pantas ribut-ribut dengan kaum wanita. Maka lantas ditindasnya kegusaran yang sudah memuncak tadi, dan hendak melanjutkan perjalanan pula. Tetapi baru berjalan belum cukup 10 tindak, tiba-tiba kedengaran suara eh yang lalu disusul dengan berkelebatnya bayangan merah. Nona baju merah itu kembali sudah menghadang di depannya dengan wajah cemberut. Yu Chie Cong dalam hati merasa heran. Bagaimana sih maunya si Nona? Masing-masing punya jalanan sendiri, mengapa ia hendak merintangi? Entah apa maksud yang sebenarnya? Dengan sorot metu yang penuh rasa jengkelia terus menatap wajah si Nona. Sebagai seorang yang sejak kanak-kanak sudah mengalami pahit getirnya penghidupan terhina, maka perbuatan si Nona telah menjadi ia membenci segala apa, sekalipun dihadapannya ada Dewi yang turun dari kayangan, juga tidak dapat lagi menggerakkan hatinya. Nona baju merah yang luar biasa cantinya itu selamanya belum pernah diperlakukan begitu kecut dingin oleh seorang pria. Kelakukan Yu Chie Cong itu adalah untuk pertama kalinya ia mengalami apa artinya tidak dipandang mati oleh orang. Ia benar-benar membuat ia tidak puas. Dalam hati Sina berpikir, kalau dilihat dari potongan dan parasnya, sesungguhnya sangat menarik hari. Tetapi kenapa ia kelihatannya tidak mempunyai perasaan sebagai manusia biasa umumnya?